Pak Jokowi ketemu saya, beliau berpesan, Pak Nutri, dulu saya wali kota Jenengan, Kapolres. Lek Jenengan nanti nyawa jadi gubernur, kosong pertama yang disampaikan oleh beliau adalah Saya titik petani, tolong didukung. Artinya, tolong artinya ini penting nih, artinya bahwa saya dengan kursiasi, saya mencalonkan diri sebagai calon gubernur dan kursiasi calon wakil gubernur adalah kepanjang tangannya, adalah takih tangannya, adalah tangan kanan daripada pemerintah pusat yang nantinya akan dikendalikan oleh Bapak Prabowo dan Mas Ibran. Sehingga tidak salah, kalau seluruh para petani menjadi prioritas utama dalam rangka berkelanjutan dari pemerintah Bapak Jokowi kepada Bapak Pranko. Murah! 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 Iya, tapi orang Jokowi sudah punya solusi. Kami dengan kursiasi bisa bermanfaat untuk para petani. Bawa tetap itu? Tepuk! Kalau itu bermanfaat, saya yakin petani yang akan lebih sejak? Tepuk! Nah, ini surah selesu. Jadi dengan punya pimpinan yang tersangkannya Pak Demi, betul ya? Tepuk! Kain kukum, kain harga, kasih akan kepada saya beli. Tepuk! Alhamdulillah! Alhamdulillah! Sudah melihat, mendengar, dan ini akan kita ekskusi. Permasalahannya pupuk itu cukup. Kita ulangi, permasalahan pupuk itu cukup. Cumpahan mekanisme di lapangan yang harus kita rapatkan bersama. Contoh misalkan, dalam kartu tani itu, dalam kartu tani itu, seseorang harus ikut kelompok tani. Belum tentu semua masyarakat kita ikut kelompok tani. Yang kedua, apabila kartu tani terjadi kerusukan, kerusakan, prosesnya itu sudah ikut satu minggu. Namanya tanaman itu tidak perlu menunggu satu minggu, keburu tidak selesai. Terus yang keempat, harus ada koordinasi pada saat dia masuk ke PPL tertentu, urea ngambil di sana, sedang ureanya habis. Kartu itu nggak bisa dipakai untuk ngambil di PPL yang lain. Ini kan problem yang sangat komplikatif. Akhirnya apa? Pertanyaannya kita kebingungan, padahal pupuknya ada. Lah, tata kelola pupuk itu yang tingkat bawah yang belum. Dua kali kegiatan. Ada yang gunakan namanya KTP, ada yang gunakan kartu tani. Dan ini harus kita sinkronkan. Saya yakin kebijakan dari provinsi yang dulu bagus. Tetapi yang bagus akan kita tarik untuk kita lanjutkan mekanisme tatang dua. POPO secara nasional sudah cukup. Nasional hari ini adalah 4,5 juta. Ditambah 47 juta. Artinya kan besar sekali. Tinggal mekanisme di lapangan. Saya punya niat dengan negosiasi. Kita kumpulin di masing-masing kabupaten. Kita bersama-sama berembuk. Jangan sampai pupuk yang sudah cukup ini. Mekanismenya di lapangan kurang adanya sosialisasi. Akan masyarakat tetap teriak pak pupuk, pak pupuk. Ini ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Jelumur Rasa Nesu. Kami dengan negosiasi bisa bermanfaat untuk para petani. Bahwa setuju. Kalau itu bermanfaat, saya yakin petanginya akan lebih sejak. Nah, ini sudah rasa lesu. Dengan punya pimpinan yang terkait nanya Pak Demi, benar ya? Benar ya? Kait pupuk, terkait harga, pasti akan membahas Pak Demi. Tadi, mohon regularly. Tak mau mohon waktu honored. Kemuanya, buat yang terbaik. Ya, panya banyak, Kamu memang precon TVU. bakayım, mohon belangrijk. Danissement semakin cocok aku terbaik lagi. Jawa Tengah Amin Amin Minggu yang lalu Saya ketemu Bapak Presiden Republik Indonesia Siapa? Pak Jokowi Pak Jokowi ketemu saya Beliau berpesan Pak Lutfi, dulu saya wali kota Jenengan, Kapolres. Lek Jenengan nanti nyawa jadi gubernur, kosong pertama yang disampaikan adalah saya titik petani, tolong didukung. Terkait hukum, terkait harga, pasti akan dipakai wabeli. Masalah pupuk, untuk mendapatkan pupuk kami kan sangat susah, petani-petani kita sangat susah, itu yang pertama. Kedua, untuk stabilisasi harga. Kalau bisa ya ada campur tangan dari pemerintah, khususnya mudah-mudahan insya Allah beliau jadi, nanti ada perhatiannya, khususnya untuk petani berbes, khususnya untuk petani bawang merah, ada perhatiannya di saat harga turun itu bagaimana langkahnya untuk menstabilisasi harganya, itu seperti bagaimana. Dan mungkin mudah-mudahan harapan kami semua itu dari pemerintah provinsi, dengan dari dinas pertaniannya, menurunkan ada lipang untuk meneliti bagaimana supaya berbes ini menjadi bawang merahnya itu produktivitasnya meningkat lagi. Saat ini karena produktivitas di daerah kita ini turun drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya. Masalah pupuk untuk mendapatkan pupuk kami kan sangat susah, petani-petani kita. Pak Jokowi ketemu saya, beliau berpesan, Pak Lutfi, dulu saya wali kota Jenengan, Kapolres. Lek Jenengan nanti nyawan jadi gubernur, kosong pertama yang disampaikan adalah, saya titik petani, tolong didukung. Tadi dimohon putih kembali. Lekasin Prodi Petos Siap memenangkan pasangan calon gubernur Jawa Tengah Pak Jokowi Pak Jokowi